Intro Shalom, selamat bertemu di Ibadah Harian Keluarga GKPS Senin 19 Juli 2021 bersama saya, Abner Sumbaya Mari kita bernyanyi dari buku Doding Haleluya nomor 352, Bait Kedua Intro 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 Terima kasih. Terima kasih. Berkati dan tuntun hati kami ya Tuhan, segala hormat kemuliaan bagimu sampai selamanya. Amin. Ayat harian pada hari ini tertulis dari Matius 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Belakangan ini, semakin banyak orang yang menjadi khawatir akan hidupnya, terlebih di tengah keadaan yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona yang sudah semakin banyak variannya. Media yang kita baca, bagi sebagian orang dilihat sebagai cara untuk mengetahui yang sebenarnya, tetapi justru semakin membuat orang bingung. Para ahli di bidang yang sama juga tidak sepakat sehingga muncul teori yang bermacam-macam. Akhirnya ada yang menjadi apatis sehingga mengambil sikap untuk tidak membaca koran atau menonton TV atau membaca berita dari internet. Tahun 90-an, peneliti di Amerika juga sudah menuliskan bahwa kekhawatiran akan menjadi penyakit yang lebih banyak dijumpai, sehingga mereka mengusulkan untuk lebih memperbanyak cara untuk membuat rileks dan menenangkan diri. Namun apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Tentu kita mengatakan bahwa ada benarnya, tetapi juga belum tentu akan menyelesaikan persoalan semua orang. Tuhan Yesus dalam kotbah di bukit menunjukkan bahwa dia peduli dengan kehidupan kita, dan dia tahu bahwa kekhawatiran akan membuat orang tidak akan bisa menikmati hidupnya, bahkan bisa kehilangan imannya. Itu sebabnya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melihat sekeliling tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di dunia ini terhadap kita dan ciptaan lainnya. Apakah kekhawatiran akan membuat kita bisa hidup lebih lama? Tentu tidak. Karena itu, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan mengetahui pergemulan kita, sehingga kita diminta untuk tidak memberi perhatian utama kepada pergemulan kita, tetapi tetap mengutamakan kerajaan Allah, karena disanalah sumber kehidupan itu. Saat ini, kita juga masih menghadapi tantangan yang disebut gelombang kedua penyebaran virus corona. Melalui firman hari ini, kita diberitahu bahwa Tuhan mengerti keadaan kita. Mari kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan hidup yang Tuhan kehendaki, sehingga kita tidak menyerah dengan keadaan atau menyalahkan keadaan, melainkan kita meminta Tuhan menguatkan dan memberi yang kita perlukan. Tuhan adalah sumber kehidupan, maka hanya di dalam dialah kita menjalani kehidupan dan menghadapi semua tantangan ini agar kita tidak dikuasai kekhawatiran, tetapi dikuasai kasih dan kebaikan Allah. Amin Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 288, baik yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin Terima kasih. 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 Terima kasih.